Intro Halo selamat sore Jumpa lagi di Leli Novita Channel Nah sore ini saya lagi Nongkrong di gede kopi Tepatnya namanya abnormal Yang di salah satu cabang Di kota kudus teman-teman Nah kalau teman-teman sudah pernah Dengar abnormal itu kan sudah tidak asing lagi ya Teman-teman itu cabangnya Sudah ratusan di seluruh Indonesia Dan Hampir di setiap cabangnya itu rame ya teman-teman Nah kali ini Kita akan bahas Kenapa sih Abnormal bisa rame Kalau saya akan bahas secara Garis besarnya saja dan menurut Artikel-artikel yang saya baca di Internet ya teman-teman Saya akan merangkumnya di channel ini ya Dan kalau tidak salah Nama Owner CEO dari Abnormal itu namanya Rex Marino Jadi saya akan Merangkum dari berbagai sumber Kenapa Kenapa Warung abnormal itu bisa rame ya teman-teman Saya akan merangkumnya untuk teman-teman semua Jika teman-teman males Baca-baca atau search Atau sedang melakukan Ingin mencoba Membuka usaha Baru terutama di bidang kuliner Ini bagus banget Untuk dijadikan motivasi Dan contoh Jadi kita bisa buat gameplaynya dulu teman-teman Setelah itu Kita baru Bisa memulai Take action Ya Kalau salah satu dari sisi spiritual yang saya baca Rex Marino itu Karena di interview Apa kunci dia Sukses Sehingga membuka ratusan cabang Itu salah satu kuncinya adalah Bahkan Rex itu membuka Punya Pondok Tafis Dan Kegiatan-kegiatan amalnya itu banyak banget Yayasannya dia Beberapa yayasannya dia Kemudian dari sisi strategi bisnis Yang pernah saya kehuang Jadi dia tuh Punya tim Tim khusus Tim marketing Untuk membangun Bisnisnya dia teman-teman Nah nanti kita akan bahas secara singkat Tips strategi bisnis apa aja Yang sudah berhasil dijalankan oleh Rex Oke teman-teman Kita akan lanjut nanti teman-teman Oke Nah selanjutnya Menyambung yang tadi Jadi ini saya lanjut Bikin videonya di rumah ya teman-teman Tadi kan saya bikin pas ada di Kedainya sendiri di kede abnormal Nah selanjutnya Akan saya bahas strategi marketing Yang dilakukan oleh abnormal Jadi ini saya rangkum dari berbagai sumber Sudah saya catat ya teman-teman Nah pertama Abnormal itu sendiri Dulu mulai itu diawali dengan bisnis kuliner Yaitu namanya bakso bujangan Sama penderinya Rex Marino Itu bikin dengan modal awal 100 juta Dan kemudian strateginya Di hari pertama Rex itu menggratiskan Hanya dengan doa Nah jadi itu strategi yang dilakukan oleh Rex Pada bakso bujangan di hari pertama Kemudian setelah bakso bujangan itu sukses Sukses besar Kemudian Rex itu menggun bisnis kuliner lainnya Yaitu diberi nama warung abnormal itu teman-teman Nah di warung abnormal ini lebih digarap Lebih serius Dan banyak strategi marketing Yang dilakukan oleh Rex dengan bekerja tim Sampai sekarang itu mencapai cabang ratusan Jadi menurut Rex sendiri Tuhan adalah investor terbaik Jadi dia melakukan banyak sedekah Ada beberapa strategi yang pertama itu mengenali target market atau pasar Jadi target market atau pasar itu siapa harus benar-benar dikenali Dengan strategi itu warung abnormal itu berhasil menarik customer Karena target marketnya tepat Contohnya apa yang dijual di warung abnormal menunya itu Pada umumnya disukai oleh masyarakat Indonesia Yaitu indomie, kopi, susu Kemudian dimodifikasi dan inovasi Dengan topping yang bercita rasa lokal Seperti rempah-rempah khas Indonesia Nah itulah yang menyebabkan salah satu Kenapa warung abnormal itu cepat banget diminati Kemudian strategi marketing yang kedua adalah SOP sales Jadi SOP sales itu seperti contohnya seperti ini teman-teman Pernah nggak kalau kita ke KFC atau CFC Atau fast food-fast food yang cepat saji Restoran-restoran itu Kalau kita bayar di kasir Selalu mas atau mbak kasirnya itu Menawarkan produk yang lain Misalnya mau ditambah paket ini nggak kak Tambah ini nggak kak Nanti jadi seperti ini, ini, ini lebih hemat Nah itu SOP sales juga yang sudah diterapkan di warung abnormal Jadi penawaran di kasir Dengan begitu, itu akan menambah Omset dari warung abnormal itu sendiri Karena cabang dari warung abnormal itu sudah ratusan Dikali aja berapa ratus cabang Dikali customer pahari itu ada berapa Itu sudah sangat benar-benar melejitkan omset Jadi itu strategi marketing yang kedua Kemudian strategi marketing yang ketiga Mengantarkan makanan secara online Seperti grab, gojek, dan lain-lain Terbukti ketika kita tempat khusus untuk Abang-abang grab ataupun gojek Jadi itu strategi marketing yang ketiga Kemudian strategi marketing yang selanjutnya Itu ada play zone, kemudian wifi Jadi play zone itu seperti permainan Apa yang anak-anak muda suka Kemudian disitu ada buku-buku Jadi menambah tempat itu cozy, nyaman Sehingga kita berlama-lama Berlama-lama betah disitu teman-teman Nah itu salah satu strateginya Dan selanjutnya yang nggak kalah penting itu Abnormal itu mempunyai tim yang solid Dari Sabang sampai Merauke Itu secara brutal dan masif Warung Abnormal itu mempunyai tim yang solid Yang handle detail marketing tentunya Jadi mereka itu benar-benar melakukan promosi Besar-besaran, gencar, dan bagus Terstruktur dan terencana lewat media sosial Baik itu Instagram Dan Facebook atau lain-lain itu benar-benar Brutal dan masif sekali Sehingga cepat dikenal luas oleh masyarakat Strategi marketing yang dilakukan oleh abnormal Jadi teman-teman itu bisa menjadi inspirasi Untuk teman-teman yang sedang ingin membuka Kedai kopi atau bisnis kuliner Ambil secara garis besarnya Yang sudah saya rangkum dari berbagai sumber tadi Maaf kalau misalnya kurang jelas dan kurang banyak Karena sumber yang saya rangkum tentunya juga terbatas ya teman-teman Jadi secara garis besarnya Teman-teman itu bisa melakukan penawaran Di kasir Kemudian teman-teman Pemasarkan secara online Itu teman-teman handle dengan baik Dan terukur dan terstruktur Dan teman-teman mengenali target market Dan juga teman-teman harus jemput bola Dengan pemasaran online Oke dan jangan lupa Bikin tempat senyaman mungkin Sehingga pembeli atau customer Benar-benar betah Untuk nongkrong Di tempat kita Dan tidak kapok untuk kembali lagi Nah gitu dulu teman-teman Bila ada kekurangan Tolong dimaafkan Bila ini berguna Tolong di share sebanyak-banyaknya Biar kita bisa maju bersama Oke terima kasih Sampai jumpa